Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan pelatih bola. Kita senang sekali hari ini ketemu sama satu legenda pelatih di Indonesia. Kita ketemu sama Coach Jajang Nurjaman. Halo Coach Jajang. Halo, Assalamu'alaikum Coach Bob. Terima kasih. Untuk teman-teman tahu hari ini kita sempat lanjut saja topiknya to the point dari Coach ke Coach. Dan untuk pelatih muda sekali yang mungkin belum kenal Coach Jajang, dia yang sudah pegang berapa tim besar di Indonesia seperti Persib, Medan, Surabaya, Persebaya. Sekarang di Tarito Butra jadi head coach di sana, pelatih kepalanya. Dan dia juga berapa prestasi, terus yang paling bagus dia jadi juara Liga Indonesia dengan Persib. Oke. Terima kasih. Tidak lama, saya langsung pertanyaan pertama Coach Jajang. Menurut Coach Jajang, apa tiga skill atau sikap untuk pelatih bisa jadi suksesful atau pelatih jadi hebat? Ya, yang pertama tentunya punya ilmu lah ya, punya kemampuan. Ilmu sepak bola, ilmu melatih tentunya itu mutlak harus dimiliki. Kemudian yang kedua tentunya kita harus belajar terus, tidak pernah berhenti belajar. Karena ilmu sepak bola dinamis, perkembangannya sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiganya harus ulat tanpa apa, jangan gampang menyerah. Gampang menyerah karena dalam sepak bola juga banyak problema-problema yang kadang-kadang mematahkan semangat kita. Jadi kita harus ulat, tahan banting. Nah, terima kasih Coach. Artinya harus update ilmu, harus punya ilmu, dan harus karakter kuat sebagai pelatih untuk tidak menyerah ya? Ya, betul. Oke. Coach, jika ada anak tetangga kita, anak SSB, anak masih muda, mungkin 12 tahun, dia tetangga kita ke pelatih dan dia bilang, Coach, saya mau jadi pemain profesional, saya mau jadi pemain timnas. Apa kita harus jawab ke anak-anak seperti itu? Ya, anak-anak 12 tahun ya pasti sudah punya keinginan menjadi pemain nasional itu memang dimana-mana obsesinya seperti itu anak-anak. Ya tentunya kita harus sampaikan kepada mereka bahwa kita harus dari mulai kecil ini betul, kita harus berjenjang, berbeda dengan zaman dulu, banyak yang instan ya, maksudnya tidak melalui SSB dulu, kalau sekarang kan jelas ada wadahnya ya, ada SSB berjenjang dari usia 12 terus, dan ada kompetisinya secara berjenjang pasti ada, baik itu festival ataupun kompetisi yang resmi. Nah, di situ kita harus rajin, apa, rajin berlatih, nurut sama pelatih, punya keinginan kuat, dan tentunya disiplin. Ya, tetap disiplin walaupun dari umur segitu sudah tahu disiplin bagi atlet, apalagi atlet sepak bola harus ngapain aja, tidak boleh main sembarangan yang lupakan istirahat misalnya, ataupun begitu juga soal makan, tentunya harus sudah diarahkan makannya-makan sebagai seorang atlet, begitu juga sehari istirahatnya, dan segala-segala. Jadi harus punya disiplin diri yang bagus. Ya, harus tahu dari kecil lifestyle bagaimana ya, kesehatan, kemakanan, sifat yang baik sebagai atlet itu ya, salah satu kunci ya. Oke, Coach, saya lanjut. Dulu Coach Jajang pernah di pelita U21, pernah juara, dan banyak angkat pemain ke tim senior. Apa rahasianya atau kriteria untuk angkat pemain muda ke tim senior? Baik, agak panjang ini cerita di pelita ini, karena saya waktu itu disuruh pegang pelita untuk pertama kalinya di Liga, Liga, waktu itu di bisnis utama ya, harus ada, harus memiliki setiap klub memiliki usia dua, satunya, dan ada kompetisinya sebagai supporting ya. Dan untuk tahun pertama itu, saya meneruskan, atau pelita sendiri, waktu itu menyeleksi pemain dari seluruh Indonesia. Dan tercatat waktu itu sampai 600 orang yang melamar ke pelita, Dan akhirnya, waktu pertama kali masih belum saya, yang menyeleksi masih ada Coach Pandi Ahmad sama Kadir dari Singapura. Saya masuk ke pelita setelah tinggal 50 orang, hasil seleksi dari Coach Pandi sendiri. Nah, dari 50 itu saya ciutkan lagi menjadi 30, nah disitulah saya mulai melatih mereka, dan waktunya cukup panjang, sehingga saya cukup punya waktu untuk membenahi bagaimana secara fisiknya seperti apa, kemudian secara teamwork, secara taktikal, semuanya bisa karena cukup waktu. Dan sehingga timbul satu kepercayaan diri bahwa tim ini sudah cukup bagus nih. Sehingga pada saatnya kompetisi datang, ya kita juga komplit dan percaya diri, karena kita persiapannya cukup bagus. Ya tentunya kriteria pemilihannya ya, yang pertama tentunya dari postur mungkin ya, kita sesuaikan dengan posisi misalnya, kalau di belakang kan harus pemain yang punya postur bagus lah, paling tidak tingginya, kemudian berbeda dengan pemain back kiri kanan mungkin, dan berbeda juga dengan pemain gelandang, seperti itu. Jadi kriteria untuk postur juga menjadi perhatian saya. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya skill. Ya pasti kita memilih skill dan teknik sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang ketiganya tentunya kita juga memilih pemain dengan pemain yang memiliki mental bagus. Ya karena punya kebiasaan-kebiasaan buruk, walaupun punya skill bagus, postur bagus, tapi secara mentalnya kurang bagus, tentunya kita tidak pilih. Seperti itu, Puswob. Ya. Pernah ada pemain seperti yang skill teknik, taktik bagus, fisik oke, tapi kelihatannya lifestyle-nya kacau, dan gara-gara lifestyle tidak baik, tidak ambil pemain seperti ini. Ada kasus seperti ini? Pasti, karena bagaimanapun, walaupun dia punya kelebihan, tapi di sisi lain artinya sudah sulit untuk dikasih tahu, sulit untuk diperbaiki, tentunya apa-apa, kenapa mesti dipertahankan. Itu juga menjadi satu pertimbangan penting, penting buat saya. Oke. Oke. Kojajang koreksi saya jika saya salah, tapi kelihatannya tim Kojajang itu biasa main style of play asosiatif, kaki ke kaki, kenapa pilih style of play seperti ini, dan apa lebihan untuk style asosiatif? Ya, di samping saya penggemar main secara asosiatif, mungkin itu terbawa juga ketika saya main dulu, main saya di persif seperti itu dengan kawan-kawan, sehingga mendapat julukan dari penontonnya bahwa timnya waktu jaman itu katanya enak banget dilihat. Jadi saya ingin meneruskan itu, di samping juga saya melihat tim-tim lain seperti tim-tim luar juga, senang kepada tim-timnya yang punya cara bermain seperti itu, seperti Barcelona, memang dari dulu kan seperti itu kan, saya suka dengan itu. Sehingga saya selalu memegang tim dimanapun, baik itu di pelita waktu itu, geser ke Persi, geser ke PSMS, ke Persibaya, semuanya saya mengandut asosiatif. Yang memainkan bola dari kaki ke kaki dengan operan-operan pendek. Terus mungkin pemain juga menikmati main seperti itu kan, nggak ada pemain bola, nggak suka pegang bola kan. Ya, betul-betul. Oke, saya lanjut Coach. Tiga pelatih favorit Coach Jajang sebetulnya siapa? Boleh dari Indonesia dulu waktu main, atau yang pelatih internasional? Kenapa pelatih tiga ini jadi favorit? Tiga pelatih ya? Tiga pelatih. Oke, kalau tiga pelatih, kalau Indonesia tentunya di zaman, betulnya harus memilih ketika saya main dulu mungkin ya. Ya, waktu itu saya lebih, ya apa ya? Ya tentunya pemain yang ada, pelatih yang ada di Persib. Tiga pelatih mungkin ya. Tiga pelatih ya. Saya senang dengan apa, Nandar Iskandar yang senior saya waktu itu. Nandar Iskandar ya. Nandar Iskandar, saya pikir itu pemain yang memang, ya pelatih yang cukup berhasil ya, karena dia juga yang membawa juara pada 86 di Persib. Walaupun mungkin ilmu kepelatihan waktu itu ya belum seperti sekarang ya. Tentunya saya juga bisa merasakan, jadi waktu itu kan berbeda sekali dari sekarang. Kalau sekarang sudah kaya sekali dengan taktik, dengan pengaturan terpak bola dari luar, dan pemain pelatih sekarang lebih hebat lah. Tapi jujur, saya suka dengan cara pembawaan dia, memimpin sebuah, itu untuk dalam negeri. Kalau luarnya tentunya saya juga, walaupun Pep Guardiola lebih muda dari saya, tapi tentunya saya mengikuti perkembangan beliau dari pelatih, saya pikir suka sekali dengan cara melatihnya Pep, karena skema atau style of play dia juga seperti itu, ya selalu main kaki-kaki, baik itu dari Barcelona, pindah ke Munchen, sekarang pindah ke Man City, semuanya dia, itu yang dia peregakan. Ya itu juga satu. Kemudian yang satunya tentunya kepada Mancini ya, yang akhir-akhir ini menjadi juara dengan Itali di Piala Eropa. Karena kebetulan saya juga pernah berguru ke Inter, waktu itu pelatihnya Mancini, dan saya sering melihat beliau melatih di Inter waktu itu. Itu mungkin tiga pelatih favorit saya, satu lokal dan dua asing. Oke, terima kasih Coach. Yang lanjut pertanyaannya, dulu Coach Ajang pernah juara Liga Indonesia dengan Persib, apa rahasianya untuk bisa pertahan performance tim selama satu musim dan habis itu jadi juara? Ya, saya di-hire oleh Persib ketika selepas melatih pelita jaya ya, tepatnya di tahun 2012. Itu Jun, harus memerlukan pertimbangannya matang, terutama dengan keluarga, karena kita tahu bahwa Persib adalah tim besar, yang tim besar dalam petik, tim besar secara supporternya ya, luar biasa, fanatik, dan boleh dikatakan sangat-sangat fanatik, sehingga presur kepada pelatih, Persib itu pasti luar biasa besarnya. Karena memang tuntutannya adalah juara dan juara. Sementara saya kan boleh dikatakan, belum begitu pengalaman nih. Dan pelatih-pelatih yang sebelumnya di Persib itu kan selalu banyak asing, dan kebetulan sebelumnya sudah 19 tahun tidak pernah juara tuh. Tidak berhasil jadi main pecat. Jadi ada sebuah semacam trauma juga sih. Berani nggak ya? Tapi ya, bismillah aja. Akhirnya kesempatan itu. Maju ya. Iya, maju. Dan di tahun pertama saya punya target, saya sampaikan kepada Menitman, ya tahun ini kalau mau ya saya juga nggak berani lah kalau langsung juara. Karena perlu proses, saya bilang. Saya minta target untuk lapangan atas dulu, alhamdulillah terpenuhi. Karena waktu tahun pertama saya menjadi nomor 4, kemudian tahun keduanya di tahun 2014 itu, saya baru bisa berbenah dengan belajar dari tahun pertama saya di Persib. Di situ bisa melihat secara materi di tim ini, di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Nah, kekurang-kurangannya ini saya mulai benahi, membuang pemain-pemain yang kira-kira yang cukup mengganggu kepada skema yang akan saya terapkan, kemudian saya mencoba mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan. Sepertinya halnya saya mendapatkan pujopik di saat-saat akhir, karena saya cukup lama mencari pemain di belakang, stopper yang bisa build up. Itu juga bukan gampang, karena rata-rata pemain asing di situ, dan yang ada di Indonesia di samping, sudah dikip sama klub yang lain, juga kurang memenuhi kriteria yang saya inginkan. Dan setelah ini dapat pujopik. Kira-kira seperti itu. Jadi, di tahun 2014 itu alhamdulillah merasa konfiden dengan pelajarannya 2013 tahun sebelumnya, dengan materi yang cukup sesuai dengan keinginan. Di situ ada Firman, di situ ada Konate, di situ di depannya ada Tantan, Ateb, kemudian Ridwan, pemain-pemain yang cukup punya pengalaman juga. Sehingga di tahun 2014 itu cukup banyak piala yang kita dapat. Bukan hanya piala Indonesia, tapi ada turnamen-turnamen yang lainnya, seperti piala Wali Kota Padang, piala Selebes. Alhamdulillah bisa kita raih. Karena memang persiapannya cukup bagus, dan menciapkan tim itu sesuai dengan skema yang akan saya terapkan. Luar biasa prestasinya, dan memang 19 tahun sebelumnya Persib tidak juara, lama sekali juga ya. Beboton anis di sana ya. Bahkan di tahun 2015 dan masih dengan tim itu, belum banyak pergantian, hanya memasukkan spasos ya waktu itu, bisa juara juga di piala presiden yang pertama di 2015. Oh, bagus juga ya. Karena itu piala presiden termasuk turnamen besar, dan cukup prestisius juga. Prestisius ya. Oke. Coach lanjut, saya mau kasih dua skenario, soalnya kita ngomong teknik taktik. Skenario pertama, tolong kasih masukan ke teman-teman kita. Kita lawan tim baru menit 10, kita kena, stopper kita kena kartu merah. Kita harus main dengan 10 pemain. Menurut pelatih atau menurut Coach Jajang, apa pelatih bisa bikin, atau apa dia harus pikir tentang situasi hadap main dengan 10 pemain? Ya, itu tadi kan stopper ya yang kena kartu merah ya. Kemudian, tapi tetap saya melihat skor, siapa tahu dalam 10 menit itu apakah kita sedang unggul atau dalam ketinggalan, ya kan? Misalnya kalau kita dalam ketinggalan, tentunya kita harus membalas kan, harus membalas untuk menyamakan kedudukan, bahkan untuk malah menjadi unggul ya. Itu harus dipertimbangkan. Tentunya mungkin kita akan tetap tidak mengganti pemain depan oleh pemain stopper yang di kartu merah tadi, mungkin dengan seperti itu, tapi kita akan tetap lebih menyerang. Walaupun tentunya kita harus lebih dalam transisi, mungkin kita harus lebih ditekankan lagi kepada pemain. Jadi bagaimana situasinya? Seperti apa? Tapi kalau dalam keadaan kita menang, misalnya 10 menit kita sudah bisa setak gol, kita harus mempertahankan kemenangan, dan tentunya kita mungkin akan merubah taktikal di situ. Bisa saja pemain depan dari striker atau winger, kita ganti dengan pemain stopper, misalnya seperti itu. Kemudian kita lebih memperkuat lini pertahanan, supaya tidak kebobolan. Seperti itu mungkin kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Coach untuk kasih masukan. Yang skenario kedua itu, kita pura-pura minggu depan, kita lawan satu tim, tim kuat jelas lawannya, atau kualitas lawan, di atas kualitas individu kita. Bagaimana kita bisa hadapi tim seperti itu? Ya, artinya kita harus mengakui bahwa lawan yang akan kita hadapi secara individu atau secara tim lebih unggul. Kita harus punya taktikal lain. Artinya, secara taktikal kita harus benahi. Tentunya kita juga jangan terlalu open, lainnya mungkin harus lebih compact, harus lebih compact lagi. Bagaimana ketika menyerang, bagaimana kita bertahan. Dan tentunya yang keduanya, sisi non-teknis, dari sisi fighting spirit. Ngototnya itu barangkali. Karena mereka mungkin bisa dilawan dengan hal yang kita lebih ngotot, lebih ngayel barangkali dengan itu. Karena kalau hanya dengan biasa-biasanya, karena namanya juga mereka punya skill secara individu atau secara tim lebih di atas kita, tentunya kita harus lawan dengan fanatisme atau dengan fighting spirit yang lebih. Itu barangkali ada dua hal. Yang pertama mungkin secara taktikal juga kita main lebih compact, lebih secara tim. Tidak hanya mengadalkan individu, kemudian secara fighting spirit juga harus lebih dari pertandingan sebelumnya. Kita harus lebih ngayel, lebih ngotot, supaya mengatasi kelebihan dari lawan tadi. Bisa imbangi dengan fighting spirit, organisasi lebih kompak, bisa imbangi mungkin yang dimana lebih kuat. Oke Coach, terima kasih. Yang terakhir, saya minta Coach Jajang kasih satu pesan untuk pelatih-pelatih muda, untuk motivasi, inspirasi pelatih-pelatih muda di Indonesia. Silakan. Baik, saya punya tip buat para pelatih muda yang baru meneliti karir sebagai pelatih. Yang pertama tentunya kita harus total, kita mencintai dunia kita, dunia kepelatihan, harus cinta pekerjaan kita. Tentunya itu yang pertama. Kemudian yang keduanya tentunya terus belajar. Belajar dari sekarang sudah gampang sekali diakses. Belajaran dari dunia manapun, dari belah dunia manapun masuk informasinya, belajar terus. Di samping itu juga kita lebih banyak bertanya barangkali kepada pelatih-pelatih yang lebih senior, yang lebih punya pengalaman. Jangan malu, jangan segan, jangan minder. Kemudian yang ketiganya itu tadi harus punya karakter. Punya karakter, tahan banting, jangan putus asa, jangan gampang menyerah, mendapat satu kegagalan, kemudian jangan putus asa, terus tetap konsisten, dan di situ karakter sebagai orang pelatih harus ditujukan. Itu barangkali Coach Bob. Terima kasih Coach Jajang. Saya wakili pelatih-pelatih muda yang join kita di YouTube ini, dan dari saya sendiri, mau bilang salamat sukses untuk Coach Jajang, salamat sukses untuk Barito. Coach Jajang sama keluarga harus sehat selalu, dan mudah-mudahan lain kali kita bisa ulangi lagi. Dengan ini saya bilang terima kasih, dan Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih Coach Bob. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.